Selamat datang kembali di channel Borneo Trader, di video kali ini saya Kamal Risa untuk saham-saham dari sektor koal Yang pertama Indy, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, ke enam UNTR, ke tujuh Doit, ke delapan Harum, ke sembilan Bumi, ke sepuluh BRMS, dan terakhir Dewa Langsung saja ke saham pertama, ada Indy yang ditutup menguat tipis 0,35% karga Rp2.810, kalau dilihat transaksi asing, belum dibuka, langsung saja ke technicalnya Secara technical, Indy sudah di area pucuk, memang dia sudah mematakan trend, minor downtrendnya atau pola patent plek dengan target ini kenaikannya ya Nggak usah tinggi-tinggi dari sini, dari sini aja ditarik juga, nggak bisa nih, targetnya itu Rp3.000, cuman bisa jadi ada swing low-nya dulu Dan ini ada gap tipis Rp2.370, kalau bertahan di atas Rp2.800, bagus ya, besok konfirmasinya Kalau dia jebot Rp2.800, ada peluang retest Rp2.700-nya ini Rp2.600 mungkin nggak, nggak ya, ini harus dijaga nih Rp2.700-nya untuk Indy Nah, jadi seperti itu aja untuk Indy, kalau ini false, turun, itu kesempatan spek buy itu di Rp2.700 Lumayan dibawa ke Rp2.800 kan sekitar 4%-nya naiknya Top loss aja kalau dia gagal bertahan Ya, atur aja bagaimana strategi masing-masing ya Tapi kalau beli di area pucuk seperti ini Memang koreksinya volume kecil ya Oh, dia hari ini rebound tipis ya Tapi reboundnya dengan volume kecil ya Takutnya ada koreksinya Memang nggak ideal ya Wet NC aja dulu, sabar, lihat saham lain ya Cari yang lebih berpotensi Ini sudah di harga pucuk dan candle-nya juga kurang bagus Memang membentuk higher high, higher low Tapi ya itu area resistant ya Agak rawan kalau dia koreksi Lebih bagus beli saat dia koreksi 2%-3% ya Kalau ke Rp2.700 itu MACD-nya masih mengarah ke atas Mau membentuk godong cross Tapi ini lihat, volume makin berkurang Ini kan dia terus naik nih Ribbon-ribbon tipis Tapi volumenya makin kecil Berarti memang bayarnya nggak kuat Jadi seperti itu Untuk Indy, langsung saja ke saham kedua Ada Adro yang ditutup Menguat 1,62% ke harga Rp3.130 Asing belum dibuka Langsung saja ke technical-nya Secara technical, Adro juga masih bagus Arahnya potensi ke atas Kalaupun koreksi Rp3.000 aja Dan juga kondisi seperti ini Ada peluang Adro lanjut menguat ya Karena volume juga bagus Dan dia hari ini berhasil tutup Di atas EMA60-nya EMA60-nya juga melandai Kalau EMA20 Ini EMA20 hampir golden cross ya Hampir ke atas Ini konfirmasinya besok atau hari Jumat Kalau sudah di atas Rp3.200 itu bagus Dan terjadi swing low Di minggu ini Pas di perpotongan EMA20 dan EMA60 Itu lanjut ke atas targetnya Rp3.400 Untuk Adro Risk reward masih bisa digunakan seperti ini Kalau minat ya Tapi kembali lagi disclaimer on Risk reward-nya 1 banding 1 lah Tapi lebih besar reward-nya 2% Lebih ya Cut loss-nya sekitar 6% Target profit 8% Seperti itu untuk Adro Langsung saja ke sum ketiga Ada ADMR yang hari ini ditutup juga Menguat 3,08% Harga Rp1.670 Langsung saja ke technical-nya Cara technical ADMR mantul juga ya Dan bagus ADMR Kondisi seperti ini Memang dia nggak tutup di atas EMA20-nya ya Cuman Technical-nya bagus Ada pola Morningstar Indikasinya masih sama Arahnya ke atas Dan kuncinya jangan turun dari Rp1.600 Itu saja Untuk ADMR ADMR ini peluang membentuk Pola IMPORTANT AT&SOLDER Kuncinya nih Rp1.600 jangan jebol Ini dia pelan-pelan naik Dan kalau besok lanjut naik Rp1.800 Kalau misalnya ESG naik ya Ke atas Rp7.200 Ada peluang ya Sam-sam komoditas Yang narik ya Semoga saja Dan ADMR ini bisa naik Ke Rp1.800-nya Minggu ini Sisa 3 hari perdagangan Tapi kembali lagi disclaimer on Seperti itu untuk ADMR Langsung saja kesam selanjutnya Ada PTBA yang ditutup Menguat tipis 0,74% Ke harga Rp4.070 Langsung saja ke technical-nya Star technical PTBA juga bagus Konsolidasi Dan ada indikasi Minggu ini Membuat swing low Di Rp4.000 Dan arahnya ke atas Risk-nya juga kecil Kalau minat ya Kalau mau pakai stop loss Stop loss-nya paling mentok 3% Dengan target Kenaikan Rp4.300 Itu 6% Jadi risk-nya 1 banding 2 Itu Cuman perlu sabar aja Volume belum kelihatan meningkat Cuman Ya cukup bagus lah ya Tinggal nunggu besok Kalau bisa lanjut itu Ya Uji Rp4.100 dulu ya Rp4.100 Tutup di atas itu 2 hari ke depannya Ada peluang ke Rp4.300 Untuk PTBA Jadi kondisi seperti ini PTBA itu udah bagus Sinyal bagusnya Jangan dirusak dengan jebol Rp4.000 Kalau dia jebol Rp4.000 Berarti gagal Trendnya Trendnya bisa kembali Ke bawah Dan downtrend lagi Melanjutkan penurunan Ya ini ya Bisa seperti ini Pergerakannya Kalau dia turun Dari Rp4.000 Seperti itu Untuk PTBA Langsung saja kesam Selanjutnya Ada ITMG Yang ditutup menguat 1,57% Ke harga Rp40.225 Kalau dilihat transaksi asing Hari ini malah net sell Kalau dilihat dari broker Selanjutnya ITMG hampir sama Antara akumulasi Dan distribusi Langsung saja ke technicalnya Secara technical ITMG kembali lagi Ke atas Rp40.000 Tapi itu candle Weekly Dan Bagus Kalau nekat ya Tapi Ya itu Kalau dia kembali merah Stop loss saja Kalau dia tutup di bawah Rp3.000 Rp39.000 Jual dulu Sekitar cut lossnya ya 2,5% lah Targetnya kemana Rp4.200 Jadi ratio worthnya 1 banding 2 Ini kan dia berhasil break Cuman volumenya gak kuat ya Stop lossnya 3% Target profit 5% Ratio worth bisa 1 Banding 1,5 Ya Ini bagus ITMG sudah kembali ke atas Rp40.000 Jangan balik lagi merah Kalau balik merah Lagi dan tutup di bawah Rp39.000 Sangat berpeluang Ke Rp36.000 Mengetes Rounding bottomnya ini Neckline nya Seperti itu Untuk ITMG Langsung saja ke salam selanjutnya Ada UNTR yang ditutup Tar koreksi tipis 0,07% Harga Rp32.375 Kalau dilihat transaksi asing Net buy Kalau dilihat dari broker Samarnya UNTR Ada akumulasi Langsung saja ke technicalnya Secara technical UNTR Gagal lagi lewat Rp33.000 Sempat rebound Tapi mungkin seller Masih kuat Di atas Dan Dia membentuk Candle hammer terbalik Kondisi seperti ini Lebih baik White NC saja dulu ya UNTR Kalau dia Ke Rp31.000 Itu yang menarik Bisa jadikan nanti Polanya seperti ini Ini jadi Handlenya Dia coba naik Gagal Turun Naik Gagal Turun Naik Gagal Dan Neckline Rp31.000 Dipertahankan Dan bisa break Bisa jadi konsolidasi Kalau mau bagus ya Minggu ini harus balik Ke atas Rp33.000 Ya Maksimal jumat Sudah bergerak Di atas Rp33.000 Kalau nggak Ya tetap Peluang UNTR Arahnya Rp31.000 Ini area Bagus untuk Best price Buy UNTR Seperti itu Untuk UNTR Langsung saja Kesam selanjutnya Ada doit Yang ditutup Di harga Rp364.000 Langsung saja Ke technicalnya Start Kalau dilihat dari Broker summarynya Ada akumulasi Kalau dilihat dari Broker Kalau dilihat dari Asing Ada Net Buy Kalau dilihat dari Broker summarynya Ada distribusi Untuk doit Langsung saja ke technical Setelah technical Doit sempat rebound Tapi gagal ya Agak rawan juga nih Karena dia gagal terus Lewat EMA 20 nya Jadi Kalaupun ada yang Speck buy Karena ini area support Yang harusnya Bisa dipertahankan Kalau saya Saya gak mau Nunggu sampai Rp3.40 6% Mending stop Kalau dia tutup Di bawah Rp3.60 Ya paling 2% stop loss Yaudah Stop loss dulu saja Stop loss 2% Dengan target reward 4.68% Jadi rewardnya 1 banding 2 Kalau minat Doit Nih Lihat doit ya Tapi doit kan udah 3 kali gagal Terus lewat Ya besok harus Konfirmasinya Harus rebound Dan kalau bisa Tutup minimal Rp3.70 Biar 2 hari ke depannya Dia bisa menguji Resisten Rp3.80 Kalau dilihat Resisten kuatnya Ada di Rp400 Kalau beri ke Rp400 Ya targetnya Rp500 Perubahan praksi harga Atau Minimal dulu ya Rp4.60 Ini sebenarnya Bagus ada pola Imported End Holder Jangan turun dari Rp3.60 Untuk doit Seperti itu Untuk doit Langsung saja Kesam selanjutnya Ada harum Yang ditutup di harga Rp1.800 Menguat 1,4% Kalau dilihat Transaksi asing Net buy Kalau dilihat Dari block consumarnya Harum ada sedikit Distribusi Langsung saja Ke technicalnya Secara technical Harum seperti Gembaran saya Waktu itu Dan dia mantul Memang dari Rp1.700 Saya gak perhatikan Lupa pasang alarm Ternyata dia sampai Rp1.700 Dan mantul Ini bagus Kuncinya memang Rp1.700 Jangan jebol Kalau ini jadi Web Satu Atau ini Kalau ini jadi Web 3 Kalau ini jadi Web 2 Ya dia ini Proses ke Web 3 Dan jangan lagi Turun Kalaupun konsolidasi Gak masalah lah Rp1.700 Support Tapi kalau sampai jebol Ya udah gagal Pola dead cat bone Dan arahnya bisa Ke Rp1.400 Lagi Untuk harum Jadi harum Sudah bagus Volume juga Sudah bagus Kalau bisa tutup Di atas Rp1.800 Besok Dan Hari Jumat Sudah bergerak Atas Rp1.800 Itu bagus Peluangnya Menguji kembali Resisten Perubahan Praksi harga Neckland Yang dulunya Support kuat Semenjak November 2021 Kesitu Arah harum Akan menguji Jadi kalau Untuk harum Wtnc dulu Kalau dia bisa Break Rp1.800 Tutup di atas Rp1.800 Itu bisa Spek buy Kalau dia balik Merah Ya kartosnya Paling mentok 2% 30 poin Atau 40 poin Yaudah Out dulu aja 2% Targetnya mana Rp2.000 Untuk harum Seperti itu Untuk harum Langsung saja Kesam selanjutnya Ada bumi Yang hari ini Ditutup menguat Signifikan 23,89% Harga 140 Kalau dilihat Transaksi asing Hari ini Net buy Kalau dilihat Dari bokor Semarinya Bumi Ada akumulasi Langsung saja Ke technical Secara technical Bumi Akhirnya Break lagi 120 Dengan kondisi Seperti ini Ini bagus ya Bumi Kalau dilihat Targetnya 150 160 160 Akan diuji Bumi Ini dulu Resisten kuat juga Di Tahun 2019 3 tahun yang lalu 150 150 Berapa nih 156 Ya Kesitu Arah Bumi Dan Bumi Udah Kompim Strong uptrend Rounding bottom Ini aja Dihitung dulu Ya Hampir sampai 150 Terdekatnya Untuk Bumi Atau Tertarikin aja 150 156 Itu Arah Bumi Dan volume Juga meningkat Untuk Bumi Ya Menarik untuk Bumi Pond luang lanjut Karena volume Volume meningkat Jadi seperti itu Untuk Bumi Langsung saja Kesam terakhir Langsung saja Kesam selanjutnya Ada BRMS Yang ditutup Menguat 2,67% Ke harga 230 Kalau dilihat Transaksi asing Net Buy Kalau dilihat Dari broker Semarinya BRMS Ada Akumulasi Langsung saja Ke technical Nah Secara technical BRMS Mantul lagi Dari 220 Arahnya 240 Dia ini Konsolidasi Konsolidasinya Juga bagus Memang harus Mempertahankan 220 Untuk BRMS Jangan turun Dari 220 Dan Kondisi seperti ini Juga bagus Untuk BRMS Targetnya Masih sama 240 Kalau di break Lanjut Uptrend juga Untuk BRMS Kalau dilihat Ini dia berhasil Mematakan Trend Lanjut Tapi Konfirmasinya 240 Kalau bisa Tutup Di atas 240 Jumat Jumat Ini Minggu Depan Targetnya 260 Bahkan 280 Akan Diuji Oleh BRMS BRMS Sudah break Dari trend Lanjut Kalau minat Dan Pengen beli Ya ini List rewardnya Cukup dalam Cut lossnya 6% Target profit 5% Ya itulah Karena Sudah ketinggian Harga belinya Kalau kemarin Bapak Ibu Beli di 220 222 Yaitu Area beli MSCD-nya Sudah golden cross Mengarah ke atas Volume meningkat Hari ini Sepertinya Besok lanjut Naik Untuk BRMS Peluang besar 240 Diujinya Minggu ini Tapi kembali lagi Disclaimer on Untuk BRMS Seperti itu Untuk BRMS Langsung saja Kesam selanjutnya Atau Kesam terakhir Ada Dewa Yang hari ini Juga menguat 14,75% Ke harga 70 Kalau dilihat Transaksi asing Net Buy Kalau dilihat Dari broker Samarinya Dewa Sedikit Ada distribusi Langsung saja Ke technical Cara technical Dewa juga bagus Sekarang itu Yang jadi support Kuatnya 66 Ini harus dijaga Kalau mau bagus Atau 64 6664 Ini area Yang harus dijaga Dan peluangnya Minggu ini Untuk Dewa itu 74 75 Ini akan Diujinya Harus naik Sekitar 7% lagi Ya sangat mungkin Untuk Dewa Apalagi volume Hari ini Meniket signifikan Kalau dia lanjut Bagus Tapi kalau dia malah Dibawa koreksi Kesempatan beli Yang belum punya Kalau yang sudah punya Follow the trend Dewa Masih arahnya Ke atas MACD nya juga Bagus Mengarah ke atas Membentuk golden cross Bercat di atas Ternal juga meningkat Jadi peluang Lanjut Untuk Dewa Seperti itu Untuk Dewa Cukup sampai disini Video kali ini Terima kasih Untuk Bapak Ibu Dan teman-teman Yang sudah menonton Video ini Sampai selesai Apabila Jalan Borneo Trader Ini bermanfaat Dan bisa menjadi Bahan pertimbangan Bapak Ibu Dalam membeli Menyimpan Dan menjual Sahamnya Bisa Klik Tombol subscribe Dan nyalakan Loncong notifikasi Ada kritik Saran Ataupun pertanyaan Bisa langsung Tinggalkan di kolom komentar Dan bagi Bapak Ibu Yang baru belajar Trading Masih bingung Memilih saham Nanti dipilihkan saham-sahamnya Dan dibuatkan trading plannya Beserta chatnya Dan juga Free konsultasi Portfolio Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader Sampai ketemu Tetap semangat Dan semoga bisa Terus Cuan